Bupati Jember Jawa Timur melepas keberangkatan ratusan santri yang akan kembali ke pesantren Nurul Jadid Pahiton Probolinggo pada minggu siang. Selain difasilitasi bus, santri juga difasilitasi rapi tes untuk menghindari penularan virus corona. Ada 792 santri asal Jember yang diberangkatkan kembali ke pondok pesantren Nurul Jadid Pahiton Probolinggo. Pemberangkatan dilakukan di terminal Arjasa pada minggu siang. Ada 19 bus yang disiapkan untuk mengantar santri kembali ke pesantrennya. Sebelumnya para santri telah melakukan rapi tes di setiap kecamatan. Bagi santri yang terdiagnosa reaktif, rapi tes ditunda keberangkatannya dan dilakukan tes swab. Untuk santri yang diperbolehkan kembali dibekali sosialisasi hidup sehat, diberi vitamin, masker, dan alat sholat pribadi. Dan dalam situasi pandemi ini agar aman, maka dari gugus tugas COVID-19 Kabupaten Jember memfasilitasi para santri. Seluruh santri ini sudah dilakukan rapi tes dan yang hasilnya non-reaktif boleh berangkat. Kalau tahu ada yang reaktif itu belum tentu dia itu positif. Tapi kita tunda dulu untuk dilakukan pemeriksaan swab lebih lanjut. Apabila aman baru diberangkatkan susulan. Wali santri menyambut baik pemberian fasilitas rapi tes gratis dan transportasi untuk santri kembali ke pesantren. Alhamdulillah ini sangat meringankan kepada semua wali santri. Atas pemeriksaan kolek bersama-sama bareng sampai pesantren. Menunjukkan kekompakan kita bahwa pesantren kita dibiayai oleh Pemkap. Terima kasih juga kepada Bu Faidah atas partisipasinya benar-benar serius menanggulangi COVID-19 terutama di kalangan santri.